Intro Dilansi dari Glora.co Wakapolri usul denda tilang berupa pencabutan listrik dan air Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mendukung tilang elektronik atau ETLA Electronic Traffic Law Inforcement Untuk meningkatkan kesadaran warga dalam berlalu lintas Ari Dono mengusulkan nantinya sanksi tilang bisa diintegrasikan dengan pencabutan listrik atau air Mungkin juga ini saran ke depan Regulasi juga perlu kita tinjau kembali Sekarang kita masih agak repot, bukan harus konfirmasi Tapi, kalau undang-undang kita ubah bukan barang siapa Tapi mobil siapa, maka mobil tidak balik nama Dia tetap bertanggung jawab menerima sanksi Kata Ari Dono dalam sambutnya peluncuran ETLA di Bundaran HI Jakarta Pusat Ari Dono menuturkan sanksi bisa dilekatkan dengan pencabutan listrik hingga air di alamat yang tertera di SDNK Pelanggar Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kontak masyarakat dengan petugas Ini pemikiran saya, bisa dilekatkan PLN, gak bayar listrik nanti malam lampunya mati atau air mati Sehingga gak ada kontak petugas dengan masyarakat yang membuat salah Ucapnya, Ari Dono berharap program ETLA dapat berjalan dengan baik Dia juga ingin program tersebut nantinya dapat diterapkan di seluruh Indonesia Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda dan jajarannya Kita berharap supaya bisa dikembangkan untuk semua wilayah Jelasnya, sistem ETLA ini berlaku sejak 1 November 2018 Sebanyak 4 kamera CCTV dipasang di Bundaran Patung Kuda dan Sarinah Untuk mendukung pelaksanaan sistem tersebut Sebelum diterapkan, polisi sudah melakukan sosialisasi dan uji coba sistem ETLA selama Oktober Polisi mengklaim jumlah pelanggaran lalu lintas menurun drastis selama masa uji tersebut Terima kasih telah menonton!